Mahasiswa Indonesia di Taiwan kembali memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Kali ini, giliran teman-teman dari PPI National Central University mengelar acara Indonesian Culture Day di kampus mereka. Acara yang mengambil tema Roro Jungrang, A Story of Thousand Temples ini dimulai sejak sore hari, di mana panitia membuka sejumlah stan yang berisi pernak-pernik tradisional tanah air. Pengunjung bebas menyaksikan serta berfoto dengan atribut tersebut. Di samping itu, terdapat juga makanan Indonesia yang bisa mereka nikmati secara gratis. Selain membuka stan, acara utama di siang hari adalah pertunjukan patung ogoh-ogoh. Puluhan mahasiswa mengangkat dan memainkan patung seberat puluhan kilo tersebut di depan para pengunjung yang hadir. Pengunjung tampak antusias melihat kesenian asal Bali ini. Di malam hari, PPI NCU mengelar malam drama bertajuk Roro Jungrang. Para mahasiswa membawakan cerita rakyat asal Jawa Tengah tersebut di hadapan ratusan penonton yang hadir. Ketua IDN Taiwan, Wakil Kepala KDEI, serta sejumlah petinggi kampus NCU tampak hadir menyaksikan malam drama ini. Rangkaian acara malam tersebut diisi dengan beragam tarian dan nyanyian tradisional Indonesia. Diharapkan, melalui kegiatan seperti ini, masyarakat internasional bisa lebih mengenal Indonesia.